Baju, sepatu, dan tas bekas ilegal dimusnahkan pihak bea dan cukai di Batam, Kepulauan Riau. Nilainya 17,4 miliar rupiah. Pemusnahan 122 ton baju, sepatu, dan tas bekas ilegal dilakukan di tempat pemusnahan limbah di Desa Air Kargo, Keluarhan Kabil, Kecamatan Dongsa, Kota Batam. Nilai barang yang dimusnahkan 17,4 miliar rupiah. Barang-barang ilegal tersebut dimusnahkan dengan cara dihancurkan lalu dibakar. Sebelumnya, baju, tas, dan sepatu bekas ini masuk ke Indonesia diselundupkan melalui jalur tak resmi. Penalukan pengindakan, barang-barang balpres, dan juga sepatu bekas yang jumlahnya lebih dari 5 ton. Yang kemudian, ini tentunya nilainya bisa mencapai 17 miliar. Impor pakaian bekas dilarang dengan tujuan melindungi industri dalam negeri. Baju bekas juga dinilai dapat berdampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan karena dikategorikan limbah. Dari Batam Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan.